Sorry teman-teman semuanya, ini kami ada untuk kuliah, tugas kuliah, jadi kami ada kaki itu mengajar untuk tugas kirimkan secara online, jadi selamat menikmati, bye. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi pak. Baik, gimana kabarnya? Sehat? Saya kalau sehat pak. Kenapa, kalau sehat? Habis putus dengan itu pak. Putus, pak. Putus pak. Sebelum kita memulai pelajaran kita, salam kabarnya, berdoa dulu, siapa yang mau berdoa, silakan. Saya pak. Ya, silakan. Sebelum pelajaran, mari kita berdoa. Doa selesai. Ada yang tidak masuk pada hari ini? Ada pak. Tidak pak. Sampas pak. Apa yang masuk? Sakit katanya? Tidak. Ada surat izinnya? Ada pak, tapi tidak masuk kejawa. Oke, bagus. Bapak, ya. Bapak, ya. Bapak, ya. Bapak, ya. Ini mengenai, yaitu, hakikat, hak dan kewajiban warga negara. Dan peninggaraan hak dan kewajiban warga negara di Indonesia. Disini Bapak membahas ada beberapa juridikator Pemadari untuk pembahan ajara kita Yang pertama, sahaja dalam kewajiban negara Terus yang kedua, ada asas keluarga negaraan Terus yang ketiga, kegiatan kewajiban negara Nah, jadi Bapak jelaskan yang pertama itu Sebelumnya, udah belajar dulu atau belum dari malam? Lupa Pak Lupa belajar, di mana aja? Ini GMP GMP, kan? GMP Oke Pistok juga Pak, pistok itu Lanjut ya Disini rakyat dalam suatu negara Dimana rakyat dalam suatu negara ini Itu merupakan Semua orang yang berkempat tinggal dalam wilayah kepasan Di negara tersebut Contohnya di negara Indonesia Jadi warga negara Indonesia seperti itu Sesuai pendudukannya Di dalam rakyat suatu negara ini Terdapat menjadi dua bentuk Yaitu penduduk Dimana mereka yang berkempat tinggal di Suatu negara atau berobensi di dalam suatu wilayah negara tersebut Demi sini Dimaksudkan itu Menetap Menetap di negara tersebut Yang kedua Bukan berbuduk Bukan berbuduk ini sebaliknya Yaitu mereka yang berada dalam suatu wilayah negara Yang hanya untuk sementara Jadi Dari negara asing tinggal di negara Indonesia Dalam waktu sementara Selanjutnya Itu adalah contohnya Misalnya Para tulis yang berada dalam suatu wilayah negara Yang ke negara Indonesia Dan ke negara Indonesia Kan mereka di sekitar Terus itu pulang hati Itu namanya bukan Bukan berbuduk Itu namanya Mereka yang berada di dalam suatu wilayah negara Hanya untuk sementara waktu Jadi waktunya terbatas Selanjutnya Ada asas keluarga negara Siapa yang tahu asas disini? Asas Ada yang tahu? Asas keluarga negara Lupa pak Lupa Gerni gimana? Apa pak? Asas Tahu asas? Asas Asas Tahu? Asas di apa pak? Tahu asas? Yaitu Bapak Jelaskan ya Asas itu adalah Peraturan 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 Dimana di Indonesia Terdapat peraturan Bukan hanya di Indonesia Tapi setiap Negara yang ada di duniai Disini ada menurut Yusoli Itu pun ke asas Keluarga negara A Berdasarkan daerah Negara tempat Di mana ia dilahirkan Misalnya Seorang yang dilahirkan Di negara A Ia akan menjadi warga negara A Walaupun orang tuanya adalah warga negara B Begitu ya Paham? Paham 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 Ini Penentuan asas Tentuan asas Tentuan asas Pertarian Tentuan asas Tentuan asas Hai negara A tapi orang-orang di negara B maka orang sebut tetap maka kayak gini tetap menjadi warga negara B seperti itu Hai selanjutnya ada juga disini eh peraturan yang ada di negara Indonesia itu terdapat dalam pasal berapa undang-undang nombor berapa ada yang tahu enggak tahu atau dapatnya kata-kata malam itu terdapat pasal 26 ya undang-undang itu terdapat pasal 26 undang-undang 1945 terdapat 3 poin 3 poin yang mencakup isi dari undang-undang tersebut yang pertama yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan menurut undang-undang menurut undang-undang atau menurut aturan yang ada di negara Indonesia yang kedua penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang berkembang tinggal di negara Indonesia ini berarti penduduk adalah warga negara Indonesia berarti warga negara Indonesia menjadi orang asing yang berkembang tinggal di Indonesia berarti misalnya tadi beberapa contohkan eh orang berkembang tinggal di Indonesia dia berpindah negara berpindah sepat atau domisilinya tidak Indonesia jadi warga Indonesia berarti tematis tapi sesuai dengan peraturan undang-undang di Indonesia seperti itu supaya nanti diakui menjadi warga Indonesia yang bisa Hai ada pertanyaan Hai sampai di sini tidak 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 oke lanjut yang selanjutnya ikatan kewajiban warga negara Hai Hai akibat warga negara ini merupakan sepengah hak yang bekat dalam Indonesia dan dan dudukannya sebagai anggota atau dari sebuah negara. Jadi hakikat ini tidak bisa dipisahkan. Dia hak yang berkat di dalam diri manusia atau yang berkat pada diri kita masing-masing seperti itu. Dia tidak bisa mau dipindahkan ke orang lain dan sebagainya. Itu bukan hak diri manusia yang memang tidak bisa digenggugas seperti itu. Terus hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Hak konstitusional ini adalah hak yang dijamin di dalam dan oleh undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Berarti di Indonesia dijamin oleh undang-undang dasar negara Republik Indonesia dijamin oleh undang-undang. Sedangkan hak hak hukum timbul berdasarkan jaminan undang-undang tersebut. Berarti konstitusi ini maksudnya konstitusional ini hak hak yang dijamin oleh undang-undang. Kemudian undang-undang ini bersempurta dengan hukum dari segitulah timbul berdasarkan jaminan. Dari jaminan undang-undang ini dapatlah peraturan menjadi hukum seperti itu yang ditetapkan menurut undang-undang 1945 tadi. Terus ada hak asasi manusia, terutama dalam peraturan sebagai hak konstitusional bagi warga negara Republik Indonesia. Misalnya, Bapak jumpa di sini yang mengatur hak 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 konstitusional bagi warga negara saya itu yang pertama, pasal 27 ayat 2. Terus pasal 27 ayat 3 ayat 27 ayat 2 dan pasal 30 ayat 1 dan pasal 31 ayat 1. Yang terakhir, makna kewajiban warga negara. Ini yang terakhir ya. Siapa? Nanti sebelum kita pergi belajaran, habis Bapak jelasan yang terakhir ini. Nanti Bapak akan bertanya ya. Siapa? Oke, ini makna kewajiban warga negara. Yang pertama, terus yang ketiga, makna. Makna kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara di sini apa? Kewajiban warga negara Indonesia maksudnya. Contohnya kalian. Wajiban kalian apa? Kewajiban negaranya atau kewajiban masyarakatnya, Pak? Kewajiban warga negara dan masyarakatnya. Jadi di sini dibagi menjadi dua. Kewajiban warga negara itu sudah dimasuk. Berarti dimasuk ke masyarakatnya. Kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara itu wajib melindungi warga negara yang ada di negaranya. Dan warga negara itu, warga-warga negara inusial kita tuh wajib menghargai atur-aturan yang ada dan diutukan oleh negara. Jawaban tadi Benar Disini Bapak ingin menambahkan sedikit Buat dimana-mana itu Tidak sebagai tindakan atau perkuatan Yang harus dilakukan Seorang berkata-kata Sebagaimana Tentuan mengendam Yang beratui Seperti itu Sekarang Bapak Mau bertanya Sebelum mengakhiri Pertanyaannya Seperti ini Jika kita sebagai warga negara Indonesia Yang baik Yang mengikuti peraturan Yang berlaku di negara tersebut Apakah kita Bisa memproses diri Atau mengikuti Peraturan yang ada atau tidak Pernah Bapak lihat Jaman sekarang Banyak sekali pelanggan yang ada Seperti itu Menurut kalian Apakah Barang atau situasi Kondisi seperti ini Bisa Mengikuti Seperti itu Terlalu banyak pelanggan yang berlaku di jahat Melalui Media masal Media masal Dan segala macam Apakah ada Pelangkuan jahat Seperti itu Yang memanfaatkan Maksudnya yang memanfaatkan Media yang ada Apakah ada Padahal media itu digunakan Untuk kebaikan Seperti itu Perluan kita Terlalu pasal hari Membantu pekerjaan Apakah ada Media sosial Yang digunakan Oke Menurut saya Memang Negara kita Sudah maju Keadaan masyarakatnya Sudah maju Karena Media sosial juga Sudah maju Karena Orang lebih mudah Melakukan kejahatan Melewati Media sosial Tapi Karena juga Selamat dari pribadi Dalam Menanggapi Media sosial yang sekarang Harus lebih berhati-hati Dalam Menggunakan Media sosial Supaya Kita tidak terjumus Dalam Segala kejahatan Kejahatan yang ada Di media sosial Terima kasih ya Jawabannya Jawabannya Kalau begitu Kita Seluruh Sebelum Bukti Kelis Seperti yang belum hadir Seperti yang tidak hadir Terima kasih Sudah makan belum? Kami Masyarakat Sudah maaf Kan ya Selamat menurut Selamat menurut Silahkan Kita doa dulu Oke Sebelum kita Pahir Pelajaran kita Dan sebelum kita Kepulang kewangan masing-masing Memilah kita berdoa Menyukur agama Dan kepercayaan Dan kita masing Doa mulai Doa selesai Oke Baik Terima kasih Anak semuanya Bapak Kiri Selamat Selamat pagi ya 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 Selamat pagi ya